Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi hari ini saya akan mendiskusikan tentang sejarah pendirian arsip universitas dan kemudian bagaimana perkembangan sampai tahun 80-an. Nah, kita mulai dari yang pertama ini. Jadi kebetulan saya punya buku lama, tahun 1912. Nah, di dalam buku itu diceritakan bahwa abad ke-13 di Inggris itu terjadi kepekaran hebat dan banyak arsip-arsip yang musnah. Nah, sebagian dari arsip-arsip di beberapa perguruan tinggi itu diselamatkan dan kemudian disimpan di gereja Sid Mary the Virgin. Tapi tidak diketahui kapan tepatnya, tahunnya. Nah, tetapi di buku itu dijelaskan abad ke-13 itu arsip-arsip perguruan tinggi dari beberapa perguruan tinggi yang bisa diselamatkan disimpan di Charles of Sid Mary the Virgin. Nah, kemudian abad ke-14 arsip-arsip itu dipindahkan lagi ke rumah jemaat di Kapel Sid Caterines atau Congregation House. Disitu arsipnya jenisnya sangat banyak sekali. Tidak hanya arsip tentang kemahasiswaan yang bisa diselamatkan itu, tetapi juga tentang bahkan arsip aset, keuangan, dan juga arsip-arsip yang lain. Nah, baru kemudian abad ke-15 itu diangkat seorang yang bertanggung jawab terhadap arsip-arsip itu yang disebut proktor atau pengawas mahasiswa. Nah, dari pengawas inilah beserta pegawainya menyusun atau mendeskripsi kembali arsip-arsip itu dalam bentuk subyek dan kronologi yang kemudian diberi nama Seri of the Grace Books ini, ini tahun 1458. Nah, kemudian abad ke-16, tepatnya tahun 1506, arsip-arsip itu dipindahkan ke Office of Registraria di London. Nah, dari situ kemudian dipindahkan lagi. Abad ke-17 dipindahkan di Tower of the School di Oxford University. Nah, disinilah kemudian, apa namanya, tempat penyimpanan itu dinamakan University Monuments. Nah, University Monuments inilah yang kemudian menjadi University Archive seperti yang kita kenal ini. Jadi, abad ke-17 itu sudah ada lembaga di Perguruan Tinggi yang menyimpan arsip-arsip perguruan tinggi yang dinamakan University Monument ini. Nah, kemudian di University Monument itu diangkat seorang yang disebut Keeper of the University Archive. Nah, itu orangnya ada Dr. Lagbaina, ada Dr. Brian Twina, dan seterusnya. Nah, Keeper of the University Archive inilah yang kemudian menjadi sebuah profesi yang dinamakan University Archive. Jadi, profesi ahli arsip di Perguruan Tinggi. Ini pertama kali, apa, archivist atau ahli University Archive diangkat di lembaga Perguruan Tinggi. Nah, kemudian University Monument itu juga mengalami perkembangan konsep itu menjadi University Archive seperti yang kita kenal saat ini. Nah, itu riwayat pendirian apa namanya University Archive. Jadi, pertama kali di Inggris. Nah, kemudian tahun 1965, ini ada satu riset untuk mengetahui bagaimana perkembangan lembaga kearsipan Perguruan Tinggi itu yang dimotori oleh Society of American Archivist atau SAA ini yang bekerja sama dengan Komite College and University Archive. Nah, dia melakukan penelitian di 170 lembaga Perguruan Tinggi di Amerika Serikat dan di Kanada. Nah, kemudian obyek yang diteliti itu kelembagaan, kemudian juga personil, kas sanah, apa namanya, arsip-arsip yang disimpan, kemudian bagaimana tugas dan fungsi dari lembaga Arsip Perguruan Tinggi itu atau University Archive itu. Nah, dari riset ini diketahui bahwa di 170 Perguruan Tinggi di Amerika dan di Kanada itu apa namanya, penamaannya atau strukturnya itu ada yang berupa incidental function of library. Jadi, semacam unit kecil yang berada di bawah perpustakaan. Nah, kemudian ada departemen atau semacam divisi juga dari perpustakaan. Nah, kemudian ada yang bersifat otonom. Jadi, lembaga itu berdiri sendiri, ya, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden University atau Rektor Universitas. Ini, tetapi ada juga unit otonom yang, apa namanya, secara organisasionalnya itu berada di bawah koordinasi perpustakaan, tetapi dia langsung bertanggung jawab kepada Rektor Universitas. Nah, kalau UGM misalnya itu unit otonom yang langsung bertanggung jawab kepada Rektor. Dia, walaupun tempatnya menjadi satu dengan perpustakaan, tetapi dia tidak di bawah perpustakaan. Ini untuk kasus UGM dan mungkin juga untuk UI dan universitas lain di Indonesia. Nah, kemudian tahun 80-an, ini dilakukan penelitian ulang oleh Nicholas Berkel dan Frank Cook. Nah, dari penelitian ulang ini, dan basisnya sama, jadi seperti hasil dari riset 1965, ya, ternyata sampai tahun 80-an itu perkembangan lembaga Rektor Universitas di Amerika dan di Kanada itu mengalami pertumbuhan yang terus meningkat. Nah, ini kebetulan ada grafiknya, jadi yang berwarna merah itu adalah hasil dari riset yang pertama, 1965. Jadi, mulai tahun 1966 ini terus mengalami peningkatan, ya, lembaga-lembaga yang dulu di riset, apa namanya, tahun 65. Dan setiap 10 tahun ini mengalami peningkatan. Yang berwarna putih ini universitas-universitas baru yang telah mendirikan lembaga arsip universitas. Ini yang ditemukan oleh riset tahun 1980 ini juga mengalami kenaikan. Jadi, hampir sepuluh, apa, periode sepuluh tahun, sejak tahun 1965 sampai 1980 itu, lembaga arsip perguruan tinggi di Amerika Serikat dan di Kanada mengalami peningkatan yang cukup berarti. Itu saja sedikit, apa namanya, pengantar lanjutan kuliah ini. Nah, karena, apa, space untuk ELOGM hanya 20 MB, maka ini saya batasi videonya. Saya batasi sampai di sini, mudah-mudahan nanti bisa kita upload di ELOGM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.